Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Mahdi Ajeng di Mesa Droid Channel Gimana kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan hari ini kabarnya baik ya Oke di Mahdi Ajeng disini kita akan bahas mengenai driver ya Pada komentar-komentar video STB di Mesa Droid Teman-teman yang mengeluhkan bahwa meskipun sudah diinstall driver Namun STB tidak terdeteksi ya Atau tidak terhubung ke komputer Sebenarnya driver itu apa sih Oke sedikit pengertian driver itu sendiri adalah Software yang bertugas sebagai penghubung ya Atau jembatan antara device ke device Contohnya disini komputer dengan STB ya Itu namanya jembatan Meskipun si komputer itu sudah cerdas Tanpa ada jembatan atau perintah atau penunjuk jalan ya Itu tidak akan terdeteksi dan tidak akan dikenali oleh komputer Yaitu STB ke komputer maka memerlukan driver Oke teman-teman banyak driver yang telah diinstall Dan kadang tidak mereteksi ya Dan disini saya akan berbagi driver Amlogic Yaitu untuk driver STB Baik itu driver ZTE B860, 760 Maupun buat HG680 ya Itu bisa juga karena drivernya sama-sama Menggunakan driver Amlogic Selain driver juga membutuhkan kabel Mail-to-mail ya tentunya Untuk penghubungnya juga yang baik Disini saya menggunakan kabel buatan sendiri Menggunakan bekas charger Yang sudah saya share Cara membuatnya pada link di atas ini Baiklah teman-teman langsung saja Saya sudah download drivernya Dan ini sedikit beda drivernya ya Dan saya ekstrak disini Driver ini berformat INF disini ya Ini support buat Windows 64 bit maupun 32 bit Nah disini formatnya adalah INF Jika kita klik maka tidak akan melakukan install ya Tapi disini terbuka sebuah script atau perintah dari instalasi Nah bagaimana teman-teman untuk instalasinya Untuk instalasinya kita harus langsung ke device manager Caranya bagaimana Kita klik kanan My Computer Lalu klik manage Maka akan diarahkan ke device manager ya nantinya Atau jika My Computer tidak ada di desktop atau tidak ada di shortcut Kita bisa ke Windows Explorer Dan disini juga ada komputer Kita klik kanan juga klik manage Itu sama saja ya Sama saja jalan pintas untuk menuju ke device manager Kita klik device manager Nah disini banyak driver yang sudah terinstall ya Disini saya belum install driver Amlogic Yaitu penghubung antara STB dengan device komputer ya Kita klik kanan sembarang driver disini Lalu klik scan Setelah itu klik action Dan kita klik add legalisi hardware Muncul kita klik next Dan pilih install hardware.a manually disini Lalu klik next Klik next lagi Dan kita pilih have this Kita klik browser Dan arahkan ke driver yang sudah kita install yaitu driver yang berformat inf disini ya Oke yang terbaca disini adalah inf disini Kita klik backup device.inf ini Lalu klik open Klik ok Lalu klik backup device nya Lalu klik next Maka driver terinstall disini Oke Saya sudah selesai install driver nya Cukup mudah untuk install driver inf Dan saya sudah mencobanya di komputer maupun laptop Jarangnya gagal untuk koneksi antara STB dengan komputer atau PC atau laptop ya Itu kebanyakan berhasil Saya belum pernah gagal memakai driver ini Maka disini saya namakan driver sakti untuk STB ya Itu driver arm logic USB driver Oke setelah kita install Saya akan cek koneksikan STB saya Tentunya STB yang non unlock ya Atau sudah di unlock untuk yang firmware bejat STB yang sudah menggunakan firmware platform disini Tentunya STB yang non firmware bejat ya Oke Tekan tombol power dan saya koneksikan ke port USB yang kedua Pada STB B860H ini contohnya Bisa juga di 760 atau di HG680 ya Oke terdeteksi ya Kita buka device manager Nah disini sudah muncul Win32 USB device Kita klik bawahnya sudah muncul WordCup device Menandakan bahwa driver sudah terinstall Dan tentunya STB sudah bisa terhubung ke komputer ya Oke untuk lebih jelasnya Kita akan putihkan Kita akan install USB burning tool Yang sudah saya punya disini Akan saya install USB burning toolnya Nah seperti kita ketahui bahwa di USB burning tool Sudah sudah ada driver ya Sudah terinput driver Amlogic Tapi disini berhasilannya tuh Menurut saya 70% ya Daripada driver yang langsung Atau driver yang khusus Untuk Amlogic USB driver Kita buka USB burning tool Nah disini juga sudah Ada connect success ya Menandakan bahwa Kita berhasil install driver Driver untuk STB Driver ini support untuk STB ZTE Juga untuk STB HG ya Nah disini mungkin teman-teman Ada yang mengalami Meskipun sudah mengikuti tutorial Dengan step by stepnya Tapi tidak berhasil Langkah pertama untuk driver Selain driver kita cek juga Pastikan port kabel USB mail to mail Tidak ada korosi Juga port pada STB juga bagus Tidak ada korosi ya Atau kerusakan lainnya Dan juga cek pada port USB device Yaitu komputer maupun laptop ya Pastikan tidak ada korosi Maupun kerusakan pada perangkat tersebut Selanjutnya juga ada kemungkinan Bahwa ada kemungkinan putus Pada kabel Yaitu pada kabel mail to mail Karena berjumlah 4 Kita akan cek satu persatu Menggunakan avometer Caranya kita gunakan avometer Disini saya menggunakan avometer digital ya Dan kita arahkan ke Untuk yang bunyi buzzernya Oke kita cek pinnya Pin pada USB mail to mail Satu persatu Pastikan bunyi disini Karena saya menggunakan Analog buzzer Kita cek satu persatu Pada pin USB mailnya Oke teman-teman Setelah kita cek Ternyata bunyi semua ya Bahwa menandakan terhubung Dan disini ternyata Emang bagus ya Tidak ada kendala pada port Maupun USB mail to mailnya Kendala yang lain adalah Pada device itu sendiri Yaitu device STB Jika teman-teman masih menggunakan Stockroom bawaan Untuk V860H ini Pastikan software Tidak menggunakan Versi 2019 disini Karena versi ini Kita diharuskan berusaha Bayah Membongkar STB Dan unlock terlebih dahulu Untuk bisa sukses Koneksikan STB Ke komputer maupun laptop Untuk cara unlocknya Bisa cek pada deskripsi Atau video di atas sini Oke itu tadi Pembahasan Atau kupas tuntas Atau juga menguak Wah menguak kayak misteri ya Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya Maksud ya Untuk yang saya paparkan disini Mengatasi masalah driver atau STB tidak terkoneksi Itu ada berbagai problem ya Di antaranya pada video ini Yang sudah saya paparkan disini Oke teman-teman yang butuhkan driver sakti ini Karena setiap saya menginstall driver ini Selalu berhasil ya Meskipun pada komputer lain Atau laptop Pernah di laptop saya juga berhasil disitu Memakai driver ini Meskipun driver lainnya tidak berhasil Tapi setelah install driver ini Kita sukses untuk unlock STB Demikian dulu Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share ya Jika berkenan dengan video ini Dan silahkan like Dan bolehlah dislike Jika tidak berkenan dengan video ini Selamat malam Salam Pemreker Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matutmu